Timnas Vietnam dan Filipina akan salin berhadapan dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, pada hari Kamis tanggal 6 bulan 6, 2024. Menjelang dimulainya laga tersebut, Sain Fit menilai timnya akan menghadapi kesulitan, menyusul pergantian pelatih kepala yang dilakukan Vietnam. Seperti diketahui, Timnas Vietnam saat ini ditangani oleh Kim Sang Sik, pelatih asal Korea Selatan itu, resmi ditunjuk untuk menggantikan posisi Philip Trouser. Sain Fit dan anak asuhnya telah tiba di Hanoi, Vietnam pada hari Senin tanggal 3 bulan 4, 2024. Sebelumnya mereka berkumpul di Uni Emirat Arab untuk mempersiapkan dua pertandingan terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbagi dengan media lokal, Sain Fit memuji Vietnam sebagai negara yang indah dengan sejarah yang hebat, termasuk dunia sepak bolanya. Sain Fit pun menilai laga melawan Vietnam nanti akan sulit untuk dijalani oleh para pemainnya. Ini pertandingan yang sangat sulit, karena Vietnam adalah lawan yang kuat, ujar Sain Fit sebagaimana dikutip superbowl.id. Mereka punya penggemar yang bersemangat, tapi kami juga mengharapkan hal itu. Menurut pelatih asal Belgia itu, kesulitan yang dihadapi Filipina juga datang dari staff kepelatihan. Pasalnya, Sain Fit hanya bermodalkan video pertandingan timnas Vietnam saat masih ditangani oleh Troisier. Mereka baru saja mengganti pelatihnya, jadi akan lebih sulit bagi kami, kata Sain Fit. Karena saya hanya punya video saat Filip Troisier memimpin Vietnam, saya tidak tahu bagaimana pelatih baru lawan akan mengubah taktik dan personel. Sain Fit hanya mengetahui Kim Sang-sik sebagai pelatih yang sangat baik dan telah meraih banyak kesuksesan di Korea. Selain itu, saat masih menjadi pelatih timnas Gambia, Sain Fit memiliki pemain Mado Baro yang bergabung ke klub Korea Jeonbuk Hyundai Motor, besutan Kim Sang-sik pada tahun 2020. Sebagai informasi, timnas Filipina hingga saat ini masih menjadi tim juru kunci di grup F kualifikasi Pela Dunia 2026. Mereka hanya baru mengantongi 1 poin, berkata hasil imbang 1-1 saat menjamu timnas Indonesia. Timnas Vietnam duduk di peringkat 3, kelasmen dengan torehan 3 poin. Di posisi kedua ada timnas Indonesia Besutan Sintayong yang berhasil mengoleksi 7 poin, sedangkan pemuncak kelasmen grup F dihuni oleh timnas Irak yang sukses meraih poin sempurna dalam 4 pertandingan yaitu 12 poin.